Begitu kan J.B Oke terjawab ya teman-teman ya Oke langsung ke pertanyaan selanjutnya Kan Ini udah masuk ke teknis nih kan Oh teknis nih Kan Kan Kenapa sih semayan saya itu Tumbuhnya gak seragam kan Itu banyak sekali pertanyaan Terutama untuk yang pemula mungkin ya Mungkin mau gak dijawab Atau langsung mau dijawab Silahkan kan Beliau terlalu tawadu nih ya Oke jadi gini rekan-rekan Kenapa sih Hasil semayan itu gak tumbuh seragam Nah ketika teman-teman beli bibit Pasti ya yang muncul mata tunasnya itu Gak seragam juga kan Jadi ada rimpang yang sama sekali gak Gak muncul matanya masih terpendam Ya kan masih di Belum diungkapkan ya Ada juga yang rimpang yang satunya Jadi rimpang itu gak nyatu semua kan Rimpang itu terpisah-pisah juga Yang lainnya sudah muncul Muncul mentik sedikit mata tunas Ada lagi yang dipanggilnya sudah mulai Menunjukkan gitu kan Ada lagi yang sudah tinggi juga Jadi disitulah ketidakseragaman Pertumbuhan semayan Jadi teman-teman gak usah khawatir sih Kok gak seragam sih apakah kurang pupuk Apakah kurang ini jangan panik Apalagi pemula ya Apalagi pemula jangan khawatir Itu adalah faktor dari tumbuh mata tunas di awal Dan juga kalaupun itu bisa dipastikan Kang saya mata tunasnya kayaknya Hampir seragam semuanya Apa kendalanya mungkin Dari penyiraman atau teknis lainnya Nanti kita bahas di teknis penyiraman Kayaknya itu aja sih Kang Jadi normal gitu ya Normal aja sih Dan efektifnya ya Kang ya Dari satu kilo itu yang efektif seragam Kurang lebih 30 tunas Rekan-rekan jangan salah paham ya Kami di SOP itu mengatakan disitu 30 tunas Kenapa? Itu yang seragam Masih ada kesempatan yang menyusul itu kurang lebih 50 sampai 55 Jadi dari satu kilo itu bisa tumbuh 50 Cuma tidak seragam Yang seragam itu yang efektifnya adalah di 30 Dari satu kilo Misalnya teman-teman mau menyemai Beli bibit sebanyak satu kilogram Kemudian semain Misalnya teman-teman Kemungkinan Untuk Yang tumbuh seragam itu Ada 30 tunas ya Kang Betul Bukan berarti Kayak gini Kang Yang seragam nih Jadi Bukan berarti Yang belum tumbuh itu Apa namanya Nantinya tidak akan tumbuh Istilahnya gitu ya Itu bisa menyusul Tergantung dari Bisa dari perawatan Dan sebagainya lah Gitu Oke Oke Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Baik Kenapa nih Kang Semain saya Lama sekali ya Tumbuhnya Gitu Mungkin Bisa dijelaskan ke teman-teman Rata-rata itu Dari kita semai Sampai kita Tunas itu tumbuhi Itu berapa lama sih Kang Gitu Mungkin saya sudah upload ya di Youtube Penyamaian 2 tahun Teman-teman bisa lihat Itu 10 hari aja Udah menunjukkan Tunas Muncul dari permukaan Gitu ya 10 hari Berarti itu sehat kan Sehat ya Sehat Dan sekarang Nanti mungkin saya bisa Munculkan juga ya Video penyamaian Sekarang kurang lebih Udah 20 hari Udah tinggi Kurang lebih segini Ada Udah segini 20 hari Gini ya Itu berarti udah sehat banget Oke Jadi sebetulnya kenapa selamat Kayaknya kurang memperhatikan media Oke Media yang paling Yang paling Apa ya namanya Sensitive Untuk Kesuburan penyamaian itu media Oke Setelah media faktor cahaya Oke Ada yang memang kita menyarankan di tempat rindang kan Gitu ya Tempat rindang Teman-teman akhirnya Saking nyari yang rindang di dapur kan Oh Di bawah dalam dapur Dia tidak pernah cahaya Iya Kan kalau di kampung Kayak rumah saya kan Dapur itu kan Belakangnya kan sawah Iya Jadi bawa ke dapur Ataupun samping rumah Jadi cahayanya itu kurang Karena terlalu lembab kan Jadi Kalau ibarat Ya semua malu gitu Pasti membutuhkan cahaya Betul Yang paling dibutuhkan cahaya Untuk penyamaian Itu adalah di pagi hari dan sore hari Oke Itu Sore hari Eh pagi hari dan sore hari Kalau pagi dari jam 6 Sampai dengan jam 10 aja Kalau sore dari jam 3 sampai jam 6 Kalau masih ada cahaya Kalau di sini ya meneng udah mulai redup kan Ya Intinya sore dan pagi Kalau siang berbahaya Karena sensitif Penyemaian itu ibarat bahaya Jadi sensitif kalau langsung terkena matahari Gitu Jadi kenapa sih ya itu faktor cahaya Terus medianya juga kurang efektif Biasanya kami yang 2 tahun itu kan Kita ya Yang biasa kita lakukan di pekarangan kita nih Ya itu 8 cm minimal Ataupun 6 cm ya paling pahit lah Maksimalnya itu 10 cm gak apa-apa Medianya Apa aja media yang kita lakukan Sebutan gari Ya Wahe kambing Terus sama Sekarang bakal diaduk 2 banding 1 1 diaduk Taruh jadi 8 cm Baru dirimpang susun Ditimpah lagi Dengan gadi yang diadukan Gitu kan Oke Oke Jadi teman-teman bisa perhatikan media ya kan ya Kemudian intensitas cahaya matahari gitu ya Jadi Apa namanya Ada juga Ada juga Saya juga pernah Nyoba gitu ya Okservasi menyemai Itu di indoor kan Indoor Di indoor Saya nyoba nih gitu ya Ketika tumbuh Tumbuh sih tumbuh Cuma Si batang ini kurus-kurus terlihatnya kan Kurus-kurus Ya kurus-kurus Dan Cenderung Batang ini gak ke atas kan Jadi cenderung dia mengikuti Arang sinar matahari Gitu Misalnya arah sinar matahari di jendelanya sebelah-sebelah barat Si batang ini masih akan Apa namanya Mengarah ke sebelah kanan Gitu Jadi Disitu mempertandakan bahwa Daun dan batang itu Memerlukan sinar matahari untuk bisa tumbuhkan gitu Untuk proses fotosintesis ya Supaya tumbuhnya sempurna Mungkin itu ya Jadi teman-teman bisa memperhatikan media Penyemayan Kemudian intensitas cahaya matahari Betul Terus ada juga nih kan Penyemayan Ketika kami berpunyi ke Bandung Ada penyemayan itu memang tumbuh gak seragam kan Bahkan lagi banyak gak tumbuhnya Kenapa? Karena disana dingin kan Oke Jadi kalau jahe sebetulnya bagusnya di cuaca Enggak dingin banget Enggak panas banget Pertengahan lagi Walaupun dipanas bisa Dan kalaupun di dingin bisa Cuman kalau yang di tempatnya dingin Kalau bisa jangan ada parangnya sama sekali Oke Oke Jadi karena apa lah Karena di siang hari aja Tanahnya itu dingin kan Oh Sedangkan penyemayan itu harus anget Makanya media harus tebel Iya Iya Sekali lagi media yang penang tuh Dan jangan kalau bisa kalau untuk di dataran tinggi Yang berapa MBPL ya 700 atau gimana itu kan Itu kalau bisa dibuka aja parangnya Biar-biar tersorot matahari Jadi ketika kedinginan dia ada waktu dimana dia benar-benar kena matahari dan kondisinya hangat lah Oke siap Oke terjawab ya teman-teman Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Ketika semai Kenapa ya rimpang saya itu banyak yang busuk Kang Ketika penyemayan Ketika penyemayan ternyata Rimpangnya itu banyak yang busuk Itu faktornya apa saja yang bisa terjadi Kang Oke Kalau kurang ditambahkan aja kan dewa Karena juga sekali lagi nih Kang dewa selalu menjauh pertanyaan di keluarga besar AS Di komunitas di grup whatsapp gitu ya Whatsapp ya Whatsapp ya Dan juga di instagram dan sebagainya Jadi kenapa sih banyak pembusukan Banyak juga faktornya kan Iya Tapi ingat teman-teman ketika tahu kendala budidaya jahe merah seperti ini Jangan berpaling Iya betul Iya teman-teman harus semangat lah Semangatnya jangan surut lah Jangan surut Karena mudah kok benar Kalau udah tahu celahnya mudah Semua juga kalau udah tahu kuncinya pasti mudah kan ya Jadi teman-teman kenapa sih busuk Sebenarnya simpel Ya Pertama bisa jadi bibit Oke Nah jadi bibit awalnya itu gak bagus Iya Yang kedua itu tekniknya gak bagus Iya Apa terlalu lembab Bahkan lebih dari lembab itu berarti basah ya Nah kalau basah itu bisa kena pembusukan Ataupun tersorot matahari Makanya selalu ya disampaikan ketika ada video content untuk simulasi penyemayan Itu kalau ada rimpang yang muncul di permukaan setelah kita menabur dengan pupuk kurang lebih 2 cm Kalau ada yang muncul lagi itu ditabur lagi Jadi pastikan rimpang bibit tersebut tertutup media gitu ya Karena saya udah membuktikan kan bibit sehat Ya kan bibit sehat Itu muncul Pas dipegang Itu udah ada video waktu kapan ya Wah udah agak lama kan Ada Itu pas dipegang Lembek kan Oh Malang jeblos rimpang kan harusnya kuat ya Pas dipegang itu malang jeblos Berarti busuk gitu Busuk Jadi yang paling sering pembusukan itu Tersorot matahari langsung Beneran kan Oke Itu yang paling bahaya Karena ya sifatnya yang tadi kita sampaikan Terus terlalu basah Makanya bagaimana cara penyiraman semayan Sekiranya teman-teman rasa Apa media itu kering Siram aja lembab Wah ini udah basah nih udah stop penyiraman Gitu kan Berapa kali penyiraman sebetulnya tergantung wilayah kan Kayak di geres itu panas banget Jadi penyiraman harus dilihat dulu Medianya basah atau engga Lembab atau engga Jadi sekiranya kering ya udah harus disiram Gitu sih kak Jangan sampai nyiramnya itu Satu ember wissel langsung dibisir Gitu ya Jadi Apa namanya Siram tipis-tipis lah ya Basah ini siram tipis-tipis Di penyiraman Jadi pastikan medianya itu Tidak lembab Tidak terlalu kering Tidak terlalu basah juga Jadi bisa di Apa namanya Di Di Estimasikan lah istilahnya gitu ya Kemudian ini kak Kadang Kadang memang Kalau Temen-temen baru Apa namanya Mendatangkan bibit nih Baru beli bibit gitu ya Iya Kadang Ada juga Yang sortiran salah kan Sortiran Iya Jadi Jadi Temen-temen diperhatikan Kalau misalnya Mau Menyemai itu kan Satu bonggol bibit itu Tidak 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 Satu bonggol itu disemai gitu kan ya Jadi Temen-temen bisa memotek Atau memotong Bagian-bagian lehernya ya kak ya Betul Pas leher Pastikan juga Temen-temen sebelum menyemai Memotong pas di bagian lehernya Di bonggol jahe merah tersebut Kemudian Jangan 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 Apa namanya Memotongnya di bagian badan ya kak ya Betul Itu bisa jadi infeksi ya Infeksi Oh gitu Mungkin itu Dan juga ini tambahan kan Ya Jadi ada temen-temen Yang memasukkan Rimpa Atau merendam rimpa Setelah hipotek Oh Itu gak boleh juga Itu kebanyakan temen-temen pada busuk Karena salah perendaman Kita perendam memang pakai fungisida Tapi organik Dari apa Dari bawah Itu ada di SOP Kalau temen-temen udah masuk grup Nanti ada SOP nya Jadi merendam di bawah Ya di air bawah yang sudah kita jelaskan Itu setelah hipotek kan Hmm Oke Emang pertama pengaduan Pengaduan Kang Serip Ya kan Walaupun Kang Antun juga sering ya Kang Kenapa sih rimpa kita busuk kan Saat penyimayan Pas kita terus suri Kita tanya balik Ya Emang teknisnya seperti apa Dari awal sampai akhir Ternyata salah satunya adalah Memasukkan ataupun merendam rimpa Kedalam media fungisida tersebut Setelah hipotek Harusnya Itu enggak Dipotek dulu Kang Gitu kan Ya Jadi enggak Harusnya enggak dipotek Jangan dipotek dulu Bentuk rimpangan Dicuci Setelah dicuci Baru direndam Setelah direndam Baru dipotek Jadi faktor Jadi faktor Jadi penentu juga Betul Oke Kemudian Oh iya Ada juga yang Perendamannya itu 5 menit itu cukup ya Kang Untuk fungisnya ada organik Cukup sebenarnya Jadi ada juga teman-teman yang Merendamnya itu 2 jam Kang Masya Jadi Udah Udah Jadi Dipotek dulu Baru direndam Rendamnya 2 jam Ya Otomatis pada saat penyemayan Banyak yang busuk gitu Gitu Jadi sayang lah teman-teman Jadi mohon diperhatikan SOP ya Kang Yang sudah Sudah kita bagikan Gitu Di WhatsApp group Mohon dibaca Itu insya Allah Kalau misalnya Mengikuti sesuai SOP Insya Allah Akan lancar gitu ya Jadi Apa namanya Itu Sudah Sudah Mas Dapat dipastikan Jadi Melalui riset kita Apa pengalaman kita Dituangkan Bukan ini Timang-timang nih Atau Hasil survei Enggak Ini kita melakukan Hasil survei orang lain Enggak Ini memang kita melakukan Di pekarangan Dan kita tuangkan Dalam SOP Jadi kalau kita menigal mah Ada nih SOP nya Ya kan Ya kan Untungnya saat ini Masih ada orangnya Ini Kang Dewa Ada Kang Fargila Ya kan Kang Budin Yang membuat SOP ini Dan pelakunya ada ini Amin 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 Oke Oke Pertanyaan selanjutnya nih Kang Ya baik Kang Kenapa ya Di media saya itu kok Ada binatang Gitu kan Suka ada binatang Kayak rayak mungkin ya Itu Apa namanya Apa yang harus saya lakukan Kang Oh gitu Sebetulnya kalau rayak Dimanapun ada sih Gitu ya Khususnya yang berbahan kayu Atau apa Di tanah pun yang ada berbahan kayu Pasti ada Kalau udah jadi rayak Jadi larong Biasanya Oke Jadi gini Buat temen-temen Emang media kita menggunakan serutan kayu Tapi kalau yang serutan kayu itu sudah benar-benar yang serbu Itu gak akan ada sih Saya bisa pastikan Kalaupun ada Itu gak apa-apa Rayak itu gak akan mengganggu rimpang sebetulnya Gak akan mengganggu rimpang Dan gak akan mengganggu pertumbuhan daripada budidaya kita Maksudnya jah merah Ya Karena pedes jah merah itu Kang Hmm Bahkan fungsinya untuk mengebur kan sebetulnya Bagus kan Dia kan otomatis menijin ya Ya BAB disitu Ya kan Itu subur juga Bahkan kan pupuk-pupuk itu kan Jadi Hasil buangan kotoran daripada hewan-hewanian Seperti Dan rayak juga pasti kan Yang melakukan hal tersebut Dan itu Bakal dipastikan Untuk kesuburannya Jadi rekan-rekan jangan panik Apalagi ada hewan yang lainnya Misalkan Kaki seribu itu suka ada kan Kelabang apa itu Nah rekan-rekan bisa menggunakan bawang putih Biasanya kita kan Oke Bawang putih Itu ada teknisnya Dan juga kita menggunakan lidah buaya Atau ada lagi nih Minyak ini Cintih kan Minyak cintih juga bisa Pokoknya banyak deh Ya Allah ciptakan tubuh-tubuhan Untuk mengobati tubuhan lainnya juga Banyak Tapi nantilah ada teknisnya Oke Mungkin sedikit ditambahkan Tumbuhnya atau Didatanginya media Semainya itu Ada banyak binatang kan Itu menandakan bahwa media tersebut organik kan Gitu kan ya Itu menandakan media tersebut organik Nah Jika menemukan binatang atau hewan Identifikasi dulu nih teman-teman Hewannya ini hewan apa Atau binatangnya binatang apa Gitu Ada juga yang Misalnya rayap gitu ya Rayap itu insya Allah bukan hama ya kan ya Insya Allah bukan hama Cuma kalau teman-teman Risih gitu ya Risih mau membasmi silahkan Pestisida nabati bisa digunakan Itu di modul banyak kan Modul ya Modul banyak Yang sudah diberikan ke teman-teman Itu banyak Pestisida nabati Teman-teman bisa pilih Itu insya Allah Apa namanya Bisa mengatasilah Kemudian ada juga misalnya Apa namanya Teman-teman juga Sering laporan ke saya Bahwa ada Ada semacam Apa ya Ulat Warna putih Besar-besar kan Apa namanya Itu kuuk namanya Kuuk atau uret Oh uret Ya Kuuk atau uret Jadi Itu itu hama Kalau itu hama kan Jadi teman-teman Kalau misalnya Menemukan Binatang itu Kuuk atau uret Dia biasanya warnanya putih Agak besar Seperti ulat ya Itu sebenarnya larva kan Jadi Itu masih bayi Masih larva Dan nantinya akan jadi Apa namanya Kayak kumbang tanduk lah Gitu Nah itu Kalau itu memakan rimpang kan Makan rimpang Jadi Pastikan teman-teman Dicek dulu Medianya Biasanya itu Dia menghampiri kohe kan Kohe Ya biasanya ada di kohe Teman-teman cek dulu Jika menemukan Kuuk atau uret Itu di media Tanam teman-teman Itu teman-teman Bisa Mengkocorkan Atau menyilangkan Pasti sidana batin Apa namanya Apa saja bisa Bawang putih tadi Itu insya Allah Ampuh Bawang putih Kemudian Ada air tembakau kan Atau daun-daun papaya juga Itu banyak Bisa dipilih teman-teman Di modul Sekutar pupuk dan penyakit Gitu Oke Oke terjawab teman-teman Masuk ke pertanyaan selanjutnya Kan Boleh gak Mengganti media tanam limbah sayuran Dengan bahan lain Gitu Jadi mungkin Apa namanya Mungkin gak semua daerah teman-teman itu Limbah sayurannya melipakkan Itu bisa diganti gak sih Dengan bahan lain Oke Jadi memang gak harus juga Limbah sayuran Tapi lebih baik itu Limbah sayuran Oke Meskipun banyak teman-teman yang bertanya Kan banyak petani itu Nanak pakai bahan kimia sayurannya Iya Kan kita melewati masa fermentasi kan 20 hari Ya kan Seramanya beras Atau apapun itu ya Fermentasinya teknisnya Kalau di Medekaro Iya Sebetulnya Untuk sayuran ini Bisa diganti Alangkah baiknya Tetap harus menggunakan sayuran kan Karena dia ada fungsi Yang mengeluarkan cairan kan Dan cairan itu Mempercepat fermentasi kan Oke Diganti dengan jerami Itu bisa Cuman jerami itu tidak banyak mengeluarkan Kandungan air Kalau kita biasanya ya Kalian lihat Pol Atau cesim Terus Apalagi Kacang panjang gak bisa ya Kacang panjang Itu kandungan airnya banyak kan Jadi kalau rekan-rekan nih Ngambil sayuran di pasar Untuk jadi bahan media Terus rekan-rekan Diemin aja sehari itu Udah beraya Apa yang namanya Udah Kalau kita masukkan media Itu nanti akan mengeluarkan Kandungan airnya Untuk sebagai bahan remendasi Itu bagus banget Ada pun untuk rekan-rekan sulit Setelah mencari Dipastikan Setelah mencari Karena kayanya sulit banget Baru rekan-rekan bisa menggunakan dedaunan kan Dedaunan Apalagi dedaunan yang memang ada bulunya kan Kayak daun bambu Terus jerami Itu bagus Bagus ya Bagus pengganti sayuran Jadi gak apa-apa lah gitu Oke Kalau gedebong pisang juga bisa ya Kang Bisa Gedebong pisang Tapi dicacah mungkin ya Betul Jadi untuk Mempercepat proses pengurayan Mungkin Kalau gedebong pisang itu Di semua daerah Banyak sepertinya Kang Banyak Semua ada Pohon pisang gitu Jadi Pohon pisang gedebongnya Itu Atau batang mungkin ya Batang pisang Atau beda ya Daunnya juga gak apa-apa sih Daunnya juga gak apa-apa ya Semua yang ada di pisangnya Atau kulit pisang juga bisa Karena kalau pisang itu terkenal dengan Kandungan kaliumnya ya Kang Jadi kandungan kaliumnya itu Sangat-sangat besar gitu Untuk Pohon pisang Jadi teman-teman Jika tidak Menemukan limbah sayuran Atau susah nih Untuk menemukan limbah sayuran Di masing-masing daerah teman-teman Teman-teman bisa menggunakan Dedaunan Khususnya bambu Kemudian pisang Kemudian yang bagus itu ada kelor kan Daun kelor Kemudian ada lam toro Kemudian ada Kipait gitu ya Kipait Kihujan gitu Kalau misalnya ada Itu bisa di Apa jadi substitusi untuk Opsi untuk mengganti Limbah sayuran Oke Mungkin terjawab kan Jadi Banyak banget ya Pertanyaan ini Banyak sekali Pertanyaan ini Kemudian Masuk ke pertanyaan selanjutnya Kang Apakah kotoran hewan Atau kohe Pada media tanam di Karung itu harus Di fermentasi Di fermentasi dulu Sebelumnya Kang Untuk media karung ya Untuk media karung Media tanam karung Baik Jadi untuk media karung Untuk langkah awal itu gak harus Oke Semua mentah Ya Kenapa? Karena kan ada masa fermentasi sendiri Ketika kita sudah menyusun dari awal Semuanya bahan-bahan mentah Selutan kayu Kohe campur sayuran Sama sekambang Itu semua mentah dalam karung itu Dengan lapisannya tersendiri Ya Dan teman-teman Gak boleh langsung nanang ketika tersusun Harus menunggu masa fermentasi minimal 20 hari Minimal 20 hari Minimal 20 hari betul Ataupun penyemayan satu setengah bulan Teman-teman baru bisa nanam di media itu Padahal udah dipersiapin Udah lewat 20 hari Lebih lama Lebih bagus Lebih lama lebih bagus Lebih lama lebih bagus Jadi teman-teman gak perlu khawatir Media yang di dalam karung Untuk awal itu gak dipermentasi Karena dia akan mengalami permentasi Dapat dipastikan lebih dari 20 hari Insya Allah udah aman Oke Oke mungkin sedikit tambahan ya Kang Jadi kotoran hewan itu Tapi tidak Tidak boleh langsung ya Kang Maksudnya gini Kotoran hewan itu Kalau misalnya masih segar kan teman-teman Itu kan banyak Masih mengandung Amonia Atau zat asam yang sangat tinggi ya Kang Betul Itu berbahaya sekali untuk tanaman gitu Jadi pastikan teman-teman Jika ingin menggunakan kohe Carilah kohe yang sudah bisa digunakan Ciri-cirinya apa? Yang pertama Apa namanya Dia suhunya sudah digun Kering Sudah kering Kering Jadi jika teman-teman Pakai kohe kaming nih Walaupun masih Buluk-buluk gitu ya Tapi jika diremuk Itu akan Konturnya akan seperti tanah ya Kang Gitu Nah itu Tandanya sudah bisa digunakan Jadi Pastikan Jika ingin menggunakan kohe Di media tanam Jangan gunakan kohe yang masih basah Atau masih segar Atau Baru keluar dari kotorannya Dari hewannya Gitu Jadi Zat amonia atau zat asamnya itu Masih tinggi sekali gitu Jadi Bisa berbahaya untuk tanaman Tanaman bisa Menguning Dan lama-lama mati gitu Jadi Teman-teman yang baru Ingin menanam Pastikan Fermentasi Di media tanam itu Sudah matang Sebelum Teman-teman Pindah tanam Ke Ke Media karung Dari penyemayan Jadi Jangan teman-teman Terlena dengan penyemayan Kang Jadi banyak juga teman-teman Yang Saking keasikan Perawatan Penyemayan Menyiram air cucian beras Sama segala macem Sangat Bagus gitu ya Sebenarnya perawatannya Maksimal Cuma Teman-teman Lupa untuk menyiapkan Media tanam kan Jadi kebanyakan Banyak Jadi ketika Apa namanya Tunas sudah siap pindah tanam Media tanamnya belum siap kan Gitu Sehingga Hal hasil apa Apa namanya Fermentasinya kurang maksimal gitu Jadi Salah satu Kunci keberhasilan Budidaya jahe merah adalah Pastikan media tanam Terfermentasi secara sempurna gitu Jadi teman-teman Apa namanya Apa namanya Pada saat penyemayan Jangan dilupakan untuk menyiapkan media tanam Atau kalau perlu Siapkan dulu deh media tanamnya gitu Sesuai SOP Teman-teman bisa susun Minimal itu 20 hari Minimal 20 hari Kenapa 20 hari Kenapa 20 hari untuk Apa namanya Memastikan proses fermentasi berjalan dengan sempurna ya kan Makanya Kita Kita susun SOP itu minimal 20 hari gitu Baru setelah menyusun atau menyiapkan media tanam Baru teman-teman bisa menyari bibit Gitu bibit untuk penyemayan gitu Jadi jangan Apa namanya Beli bibit Nyemai Tapi media tanamnya tidak di Tidak di Tidak dikerjakan Tidak dikerjakan gitu Mungkin itu Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih kan Oke Jika dalam satu bonggol bibit Gitu ya Tumbuh tunas lebih dari satu nih kan Gitu Misalnya Teman-teman menyemai Apa namanya Setelah di resortir Disemai Nah dalam satu bibit ini Dia tumbuh dua tunas Nah pada saat pindah tanam Apakah perlu untuk dipisah Atau tetap aja jadi satu kan Oke Baik ya Nah jadi teman-teman kalau mengalami hal tersebut Misalnya ini rimpang ya Iya Ternyata udah dipotek ini Nah ternyata tunasnya tumbuh dari sini Dan dari sini Teman-teman bisa memakaskannya Oke Karena walaupun dipangkas ini udah aman Meskipun infeksi kan sebetulnya Iya Ini pengaruhnya dari akar Jadi seperti ini Kalau tunas ini udah seperti ini Ini dia Tumbuhnya bukan karena rimpang ya Yang hasil potekan Iya Tumbuhnya karena akar kan Oke Jadi kalau udah ada tunas pasti ada akar Nah misalkan ini dua tunas ini dihasilkan dari satu rimpang Teman-teman tinggal potong aja Kalau teman-teman pengen nanam satu Contoh di 25 kg kan satu tunas Iya Misalkan dari satu rimpang tumbuh dua tunas Kalau teman-teman pengen dapat dua berarti tinggal potong aja Oke Cuman tetap pemotongan harus menggunakan pisau stainless kan Gak boleh pisau ini Kenapa tukang? Karena takut terinfeksi kan Oke Karena ada zat besi ya di sini Iya Ada zat apa sih? Karat ya Karat ya Korosi ya Bahaya banget gitu kan Buat rimpang Ya cepat terinfeksi lah nanti Oke Oke Jadi pastikan teman-teman Kalau terpisah dari bonggolnya itu gak masalah Gak masalah Yang penting akar Jadi pada saat panen semayan Dan pada saat mau pindah tanam Pastikan itu akarnya tidak tertinggal banyak ya kan Betul banget kan Jadi ada teman-teman yang melaporkan ke saya bahwa Apa namanya Mereka mengabadikan atau memfoto Tapi akarnya itu tinggal dua tinggal tiga kan Gitu Dan apa namanya Itu mungkin Faktor 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 apa namanya Penyemayan Panen semayangnya kurang-kurang ini ya Jadi harus hati-hati Tip-tipnya ada di SOP juga kan Gitu Sebenarnya itu bisa jadi juga sih sebetulnya Dengan teknis Contoh Ketika akar tertinggal satu pun Insya Allah masih bisa Yang penting dipotong aja ini Jadi Akar kan fungsinya menyerap Ya Nutrisi Jadi potong aja teman-teman Dipotong Sisakan dua atau tiga daun Ya Jadi untuk menyuplai nutrisi yang diserap dari akar itu Dia tidak terlalu berat Jadi kalau banyak akar Penyerapannya akan semakin terbantu Kalau cuma satu dua akan semakin sulit Ibarat listrik maya gitu Jadi Instalansi listrik semuanya itu Dari Jadi tiga panel itu Cuma satu ini Jadi berat kan Bisa Kan ada kapasitasnya juga ya Betul Untuk berapa watt maka kabelnya sekian Ya kan Jadi sama Ya kalaupun apa namanya Ring Apa itu nas Kalau cuma satu dua akar akan berat Makanya Caranya dipotong aja Dipotong aja Jadi dia tidak terlalu berat untuk menyerang nutrisi dari pupu Oke Jadi Intinya Sumbernya satu Tapi harus menghidupi Banyak gitu ya Banyak daun ini kayak gini Wah Berat Makanya potong aja daunnya Tapi jangan kayak gini kan Kalau dipotong di bawah tanpa daun ini mati kan Oke Jadi harus menyisakan Harus menyisakan lah ya Dua daun Dua daun Baik Oke Masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya kan Oke Nah ada Nah Kan Setelah pindah tanam Kenapa ya daun saya itu Tanamannya Atau ya Tanamannya daun dan batang itu Jadi kuning kan Kuning Bukan sampai mati gitu Bukan sampai mati Faktor-faktor apa aja sih kan Yang bisa menyebabkan daun itu bisa kuning setelah pindah tanam Seperti yang dikatakan Untuk Untuk Semi Shikala Altyazı